Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatir dimanapun anda berada mengkompar atau duel antara Orbit Pro produk dari HKM281 dan ProLink ProLink DL7303 sama-sama multi-user multi-input multi-output sama-sama 64 user bersamaan 32 user di 2,4 GHz dan 32 user bersamaan di 5 GHz sahabatir kita akan melakukan perbandingan uji speed test di hadapan sahabat ada 2 buah handphone yang sama yaitu sama-sama vivo y20 kita di sisi depan Orbit Pro ini adalah Orbit Pro dan ini adalah ProLink DL7303 dan di hadapan Orbit Pro ini adalah handphone yang terkoneksi dengan device Orbit Pro oke sahabat sama-sama menggunakan Telkomsel Sakti dan kita akan lakukan uji keduanya dengan 2 handphone secara bersamaan yang pertama kita uji di 5 GHz jadi oke kita dekatkan nama WiFi dari Pro5 Pro5 ini adalah ProLink DL7303 5 GHz oke sahabatir nama WiFi DL7303 5 GHz ini adalah nama WiFi 5 GHz dari Orbit Pro kita akan lakukan uji keduanya secara bersamaan pada 5 GHz baik Orbit Pro maupun ProLink dengan menggunakan speed test ocular oke sahabat handphone di sisi sini di depan ProLink adalah untuk menguji ProLink 5 GHz dan yang di handphone yang di depan Orbit Pro untuk menguji 5 GHz dari WiFi Orbit Pro oke kita akan pencet sama-sama untuk mengujinya sudah berbeda jauh Orbit Pro tidak bisa main seleksi sinyal yang sangat bagus oke 0,42 mbps di Orbit Pro download dan uploadnya 19,8 kemudian di pro link unduhannya atau downloadnya 53,5 mbps dan uploadnya 11,3 mbps oke kita akan uji lagi ya sudah jalan sahabat ProLink 55,6 mbps oke sahabat oke sahabat Orbit Pro dengan download 35,1 mbps dan uploadnya 19,8 mbps sedangkan di ProLink 55,6 mbps untuk download dan 9,87 mbps untuk uploadnya jadi ProLink masih mengungguli downloadnya sedangkan Orbit Pro di speed kedua ini unggul download juga oke kita uji yang ketiga antara Orbit Pro dan ProLink pro turun lagi di download 0,2 mbps sedangkan ProLink download masih tetap stabil ya Orbit Pro 44,2 mbps download di ProLink 57,3 mbps untuk uploadnya download untuk Orbit Pro 44,2 mbps sedangkan uploadnya adalah 19,4 mbps untuk Orbit Pro dan di ProLink downloadnya 57,3 mbps dan uploadnya 10,4 mbps oke sahabatir kita uji yang terakhir untuk Orbit Pro dan ProLink pada 5 GHz sudah mulai jalan oke sahabat bisa lihat di ProLink sekarang di atas 50 mbps ini adalah Orbit Pro 2,4 GHz sedangkan di sisi kanan Pro M4 ini adalah 2,4 GHz dari ProLink oke kita akan buka speed test untuk keduanya karena keduanya sudah terhubung dengan SSID yang 2,4 GHz kita mulai ProLink sudah jalan saat ini dengan 30 mbps sedangkan Orbit Pro hampir 0,5 mbps oke di ProLink 39,7 mbps download di 2,4 GHz ini dan uploadnya 8,73 mbps sedangkan di Orbit Pro 0,51 mbps untuk download dan uploadnya 3,27 mbps oke jadi ini sengaja didekatkan dengan channel yang berbeda baik 2,4 GHz maupun 5 GHz sudah dipisahkan dijauhkan antara channel 1 sampai 13 jadi dipisahkan 2 sampai 3 jaraknya sehingga jika interferensi kemungkinan tidak karena sudah diatur channel oke kita uji yang terakhir untuk band 2,4 GHz baik Orbit Pro maupun ProLink DL7303 kita lihat oke tetap di 0, download di Orbit Orbit Pro dan untuk download di ProLink 52 di atas 50 mbps 56,4 saat ini oke download di Orbit Pro bahkan 0,29 ini menggambarkan bahwa menjauh perbedaannya saat ini di ProLink download 56,4 dan uploadnya 8,11 sedangkan di Orbit Pro 0,29 download dan 2,64 untuk uploadnya keduanya sudah menggunakan antena baik Orbit Pro maupun ProLink DL7303 sama-sama menggunakan antena bawaan atau antena portablenya dan kita lakukan koneksi di 5 GHz yang pertama jadi sahabat bisa lihat SSID dari Orbit Pro 5 GHz adalah B2KB P3A 5G sedangkan untuk ProLink untuk ProLink adalah Pro5 adalah SSID 5 GHz dari ProLink DL7303 oke kita langsung lakukan uji yang pertama untuk 5 GHz dari Orbit Pro dan ProLink ya sahabat bisa lihat Orbit Pro downloadnya sebatas 12,4 mbps dan ProLink 68 mbps ping di Orbit Pro 81 mbps dan ping di ProLink 63 mbps oke Orbit Pro unduhannya 12,4 mbps dan unggahannya 13,6 sedangkan di ProLink 68 mbps untuk download atau unduhannya dan unggahannya atau uploadnya 7,82 mbps ini menggunakan antena keduanya dan uji kedua untuk 5 GHz dari kedua device ini oke ProLink 71 mbps dan Orbit Pro 55 mbps 56 saat ini Orbit Pro 55,9 mbps dan ProLinknya 71,4 mbps untuk download dan uploadnya 11,3 mbps kita tunggu upload dari Orbit Pro 24,6 mbps untuk kedua device ini saat menggunakan antena bawaan di 5 GHz di 5 GHz ping di Orbit Pro 75, ping di ProLink 59 oke Orbit Pro nya naik turun atau tidak stabil downloadnya sekarang sudah 0,5 mbps ya Orbit Pro downloadnya 0,76 mbps dan uploadnya kita lihat 15,5 mbps dan di unggahan atau upload dari ProLink 3,76 mbps oke kita akan uji di 2,4 GHz oke sahabat di ProLink Pro 4 ini adalah ProLink 2,4 GHz sudah tersambung sementara di Orbit Pro dp2 kbp3a m4g ini adalah Orbit Pro 2,4 GHz keduanya sudah tersambung dan kita akan buka speed test untuk uji lagi oke kita mulai Orbit Pro dan ProLink oke ping di Orbit Pro 77, ping di ProLink 60ms ya Orbit Pro masih bergerak di 0,5 mbps download sedangkan di ProLink saat ini 46,7 mbps oke downloadnya hanya 1,41 mbps untuk Orbit Pro sedangkan di ProLink 46,7 mbps ya upload dari Orbit Pro hanya 3,36 mbps sedangkan di ProLink 9,42 mbps oke sahabat itulah perbandingan keduanya Orbit Pro saat tidak menggunakan antena dan saat menggunakan antena sedangkan ProLink juga tetap stabil dengan menggunakan kedua antena semoga bermanfaat salam sukses buat sahabat semua Assalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!